Hai, selamat datang kembali di channel youtubeku Tunggu lagi dengan aku, BiliPros Ini aku lagi di rumahku yang di Pamulang Dan ini aku baru beres mandi Aku mau ngajakin kalian Nge-review satu produk Yang lagi banyak membantu aku Buat sehari-hari sih Tapi sebelumnya, boleh dong aku minta Like-nya dulu dan subscribe-nya Udah? Jangan lupa juga untuk aktifin Bell notifikasi kalian, supaya kalian Jadi jaman skuad aku yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru yang di-upload Di channel youtube ini Sekarang kita langsung make-up-an aja Coba ambilin, adik ambilin Mama pake yang mana dulu Ini tuh isinya hato mugi, cuma udah aku pindahin Ke botol spray, karena botol Aslinya tuh gede banget kan Jadi aku pindahin kesini Supaya lebih enak aja Tinggal di spray, spray, spray Kayak gini nih, adik liat nih Mau juga gak? Sini, adik Lipstick, gimana nih pakenya? Kasih liat pakenya gimana? Udah, udah Nih, abis itu aku mau pakai Skin Aqua UV Moisture Milk Yang SPF 50+, PA-nya triple plus Seperti biasa ya, pakenya dulu Aku pakai dua produk untuk alis aku Yang pertama, untuk ngebingkainya Aku pakai Viva Perfect Shape Matic Eyebrow Yang warna black Terus nanti aku isinya pakai Ultimate Definer-nya Mbak Anggi Rasli Yang warna Dusty Smoke Sekarang tuh aku kalau weekend tuh Kayak males dandan gitu Kemal aja sekarang aku jarang dandan Karena pede aja Kalau misalnya bare face tuh Sekarang kayak lebih oke Terus sekarang aku tetap pakai blush on Biar gak pucat-pucat banget Ini aku pakai cream blush-nya Javra Yang warna Cosmere Beige Cara pakenya biasanya aku gini Dua jari Gini Tipis-tipis Biar warnanya tuh kayak Cerah alami gitu Pixi Lost Fantasy Mascara Terus sekarang lanjut ke bibir Aku pakai dua produk Dari Makeover Click Matte Lip Stylo Yang satu warna eclair Untuk warna dasarnya Terus bagian tengahnya Diisi pakai warna Lady Boss That's it Udah segini aja cukup Oh iya satu lagi Biasanya kalau udah beres makeup-an Aku pakaiin lagi Hatou Mugi-nya Karena kulit aku lumayan kering Tapi kayak cuma di area pipi doang Aku kalau parfum sih Untuk sehari-hari aku pakai Bath & Body Works A Thousand Wishes nih Wanginya Agak-agak Maskulin gitu sebenernya Tapi aku suka karena Bikin semangat Pochku sekarang kecil loh Poch makeup-ku Karena isinya cuma itu doang Terus skincare juga aku lagi mengurangi Karena kulitku lagi sensitif Nanti deh Bakalan aku ceritain juga Kenapa akhirnya Mengurangi pemakaian skincare Yang biasa aku pakai Sekarang waktunya aku ngasih tau kalian Produk yang aku sebutin tadi Ini tuh produk yang beneran Membantu aku Dalam berkehidupan belakangan ini Yang living segede ini Aku kayak Terharu Terharu Aku tuh terharu banget Aku tuh pas lagi hamil Dua tahun lalu Itu kayak Kayaknya aku butuh yang living deh Karena badanku suka gak enak Tapi gak boleh Minum obat macem-macem kan Pengen beli yang living Tapi ternyata kayak Ya kalian tau sendiri lah Yang living itu kan mahal ya Nah Akhir-akhir ini Ralin BAB-nya agak kurang lancar Karena jarang makan sayur Jadi dia makannya banyak Tapi dia maunya yang kering-keringan aja Dan minumnya kurang Berbagai macam cara Udah aku cobain Air putih tuh dari yang panas Adem Pakai es batu Udah aku cobain Kayak anaknya tuh lagi gak emut Adek gak mau es pisang hijau Nih anaknya datang nih Terus pernah hampir semingguan Anaknya nih Sekali BAB tuh sekelingking Itu pun keras Sampai dia nangis Gimana adek Kalo ee gimana Gitu Nah aku lagi kepikiran Mau beli yang living di Jais Tiba-tiba Ada online shop yang DM aku Kak boleh gak aku Ngirimin kakak Premium kit Ya gak mungkin lah Aku tolak ya Terus aku kaget banget Dikiriminnya premium kit Segini gede Dan aku tuh kaget Pas mau dikirimin Aku dimintain KTP Sama email Ternyata dijadiin member Dan katanya Kalo misalnya kita Dijadiin member tuh Banyak lah benefitnya Aku dikasih tau juga Via WhatsApp Sama ownernya Namanya Riri juga Makasih Riri Owner Aroma Oil Aku udah dikirimin Diffusernya nih Baby wipe Ini isinya 72 Terus ada Baby lotionnya juga Terus yang terpenting nih ya Ini dia Yang living essential oilnya Sebuku kayak gini Di dalamnya tuh Isinya lengkap banget Ada 12 essential oil Gak cuma itu doang Di dalamnya juga ada lagi tuh Kayak gitu Aku tuh awalnya kayak skeptis gitu Karena lah Semua minyak sama aja gitu Hanya berfungsi sebagai aroma terapi aja Dan gak boleh tiap hari dipake Sedangkan si yang living ini Aku udah cobain beberapa favorit aku Kayak Peppermint Itu buat aku Terus kalo Rallyn tuh RC Sama lavender DJ's juga aku pake Aku pernah pake DJ's Minggu kemarin buat Rallyn Setelah dipake 2 hari kemudian Rallyn BAB Walaupun BAB nya tuh masih Teksturnya Belom lembut gitu ya Tapi sekarang udah membaik Iya deh Iya gak deh Oh betul Sekarang dia kan lagi tumbuh gigi Ini yang area bawah Ada 4 gigi baru Dan itu kayak masih mau nongol gitu loh Terus aku pakein RC Aku total gitu aja Terus aku minta Rallyn buat gigit jari aku Dan lumayan deh Jadinya bisa tidur kules Sama aku pakein Rallyn RC Pas lagi batuk dilepaskan Dan kalo misalnya mau tidur Pastinya aku ngediffuse dulu nih Biasanya aku ngediffuse peppermint Sama lemon sih biasanya Karena wanginya tuh fresh banget Yang living nih kayak menjawab pertanyaan gue Kemarin-kemarin Apa iya Yang living itu Ngaruh buat baby Fungsinya tuh bisa dirasakan Ternyata emang iya Ada harga Ada kualitas Dan walaupun mahal ya Cuma satu botolnya itu Bisa dipakai berkali-kali Kalo peppermint tuh Aku biasa pake untuk minum juga kan Pakai air yang dingin Aku tetesin satu tetes doang Itu kayak udah bisa Aku refill-refill lagi airnya Sekarang kita makan gua dulu Semangkanya mantep banget Merahnya asli gak? Tadi papa ya Papa Oh iya kalo misalnya kalian mau pakein ke kulit baby Ada baiknya kalian selalu sedia PCO Virgin coconut oil Jadi minyak kelapa murni gitu Buat ngencerin minyaknya Jadi lebih gampang untuk dibawarkan juga Dan untuk mengantisipasi kulit baby Supaya gak terjadi iritasi Terus kalo misalnya ngediffuse Biasanya sih aku pake air mineral biasa aja Tapi kayaknya bakal lebih baik Kalo misalnya pake air oksigen ya gak sih? Aku mikirnya tuh kayak gitu sih Tapi kayaknya sama-sama air Yaudah lah Yang penting air bersih aja Ada baiknya kalo ngediffuse sih Aku pas malem pas mau tidur Sama pas emang lagi gak enak badan aja Cuma aku pernah dikasih tau temenku Ternyata ada yang pernah insomnia Terus dia ngediffuse tiap malam Pakai lavender doang Dan insomnianya itu beneran ilang Sekarang aku penasaran deh Kalian ada gak sih yang pengguna setia yang living? Biasanya kalian pake yang jenis apa sih? Fungsinya apa aja sih? Coba dong komen di kolom komen di bawah rahasianya Aku pengen tau juga soalnya Nah satu lagi kalo misalnya kalian bingung Mau beli yang living essential oil ini Bagusnya dimana? Kalian langsung cek di description box aku aja Link instagramnya Disitu kalo misalnya kalian masih bingung pun Bisa ngobrol sama ownernya dulu Nanti bisa dikasih tau Sesuai dengan kebutuhan kalian Kira-kira bagusnya pake yang mana dulu So yaaa Sekian video kali ini Buat kalian yang suka sama videonya Jangan lupa ya buat klik like dan subscribe channel youtube aku ini Terus jangan lupa juga Untuk mampir ke beauty blog aku www.ririprams.com Disitu kita bisa ngobrol dengan lebih santai pastinya Jangan lupa juga untuk share video ini Ke semua social media kalian Terus tag aku biar aku bisa picture kalian di instastory aku And once again thank you guys for watching And I'll see you next time Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!